Pemirsa antisipasi agar barang bukti tidak menumpuk di kejaksaan negeri Tanja Barat. Kejari Tanja Barat Senin Pagi menggelar pemusnahan barang bukti 37 tindak pidana umum. Dari 37 perkara berstatus ingkrah tersebut, 16 diantaranya merupakan perkara tindak pidana narkotika. Kejari Tanjung Jabung Barat melakukan pemusnahan barang bukti dari 37 tindak pidana umum yang sudah berstatus berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dipelendar dan dibagar. Dari 37 perkara tersebut, barang bukti narkotika cukup banyak, yakni mencapai 400 gram. 400 gram sabu tersebut merupakan perkara kasus selama tahun 2022 lalu. Dalam kesempatan ini, Kejari Tanja Barat Marcelo Bella mengatakan, pemusnahan barang bukti hari ini merupakan barang bukti periode 2022 lalu dan telah berkekuatan hukum yang tetap, Barang bukti ini jelas merupakan hasil dari penyelesaian proses perkara tindak pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ingkla. Dan beberapa barang bukti ada yang dikembalikan, dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Sehubungan dengan barang bukti yang dimusnahkan tersebut, diakui Marcelo, hal ini tidak terlepas dari kerjasama baik Polores Tanja Barat kemudian disidangkan di pengadilan negeri Kuala Tunggal. Kedepan, ia berharap lebih berkoordinasi untuk sinergitas dalam penegakan hukum di wilayah Tanja Barat. Nah tentunya yang kita mustahkan hari ini adalah periode akhir tahun 2022 hingga saat ini. Dan ada beberapa perkara yang mungkin masih di tahun 2022, namun agak turun ke bawah karena upaya hukum luar biasa atau mahkamah agung. Jadi kita menunggu perkara inkrah baru kita bisa melaksanakan keputusan yang telah berkuatan untuk kita. Dari 400 gram narkotika jenis sabun sendiri Pak, itu ada berapa perkara Pak? 16, ternyata 16 perkara dengan total jumlah barang buktinya 401 yang harus kita mustahkan. Diketahui ada pun barang bukti 37 perkara ini, yakni sabun-sabun sebanyak 400 gram dari 16 tindak pidana narkotika. Sementara barang bukti lainnya dari 21 perkara tindak pidana umum, pencurian, KDRT, penganyayaan dan penipuan. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.